1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 14, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 29, 30, 30, 31, ya sudah ready dan siapa yang ada pengalaman untuk menaki sebelumnya ada pengalaman pendaki, yang lain-lain semua pertama kali, tapi ada juga lah pendaki sedikit-sedikit di tangga rumah atau tangga jadi hari ini kita akan pendaki ke campsite, kita akan ke campsite 1.3 km daripada sini lah jarak perjalanan mungkin kita akan ambil masa dalam sekitar 1 jam itu lah, estimate lebih kurang lebih 1 jam bila berjalan tuh kan, kamu kena hati-hati, mana-mana kawasan yang licin tuh, kamu kena hati-hatilah ada laluan yang turun, ada banyak akar, jadi pastikan bila kamu pijak tuh, pastikan kamu pijak akar tuh sepenuhnya bukan dihujung dia, sebab bila kamu pijak yang dihujung dia tuh, kamu akan terkeningkir oke, bila kamu nampak kawasan yang berlumpur, jangan pula kamu menghilang lumpur itu, pergi ke tempat yang lebih turam kamu pijak saja, yang mana atau kawasan yang berlumpur itu, biarpun kawasan selamat, oke? sekarang kami telah bergerak, pendakian pertama, itu dia ke penyebaran gunung, sudah berada di atas jadi kita, eh, udah di jalan merata oh, beli lah, sedikit-sedikit ah, randai, ah, minta maaf lah oh, beli lah oh, beli lah kalau, kalau teknik berjalan one step breathing, second step breathing guna mulut guna mulut ya, satu tidur ke sebelah guna mulut itulah teknik one step breathing, second step breathing guna mulut biar, kenapa itu yang kontrol langkah dalam langkah kontrol benar-benar dalam langkah kontrol benar-benar penyebab bentuk berjudari bulut lumut jinnah yang itu, untuk diminum tapi yang untuk dihidup Ini namanya, kalau Inggris, celery pine. Kalau kamu ada plastik bag, masukkan di dalam plastik bag, kemudian patah-patahkan daunnya. Coba kamu itu, wangi apa? Wangi, wangi. Wih, apa nih? Apa nih ya? Daun. Daun nih guys, wangi. Wangi apa? Jambu batu. Baju jambu. Kalau Cinggi, jangan gitu. Jambu batu. Jambu batu. Ini bau mangga, wangi wangi. Manga yang masih muda. Oh, mangga muda. Tapi ini bukan mangga, jangan silap. Ini celery pine. Jadi, orang dulu-dulu, bila dia masuk ke tahap ketinggian yang tinggi, macam sekarang nih. Bila dia rasa sesak nafas, dia akan ambil daun nih, masukkan dalam plastik pik, dan kemudian dihancurkan. Kemudian dia hidup. Macam isap gam. Untuk meletakkan. Bukan isap, hidup. Hahaha. Macam-macam tadi. Dium. Hahaha. Gak apa, lelewati. Hahaha. Perbetulkan, mas. Iya, perbetulkan bahasa Melayu. Bagus nih, bawa wangi. Gini lah, kuat bau dia. Ini banyak. Maka lagi. Ini dia punya nama... Bikin supaya anda sesak nafas. Pailocladus, hypopilus. Hypopilus. Pailo like this. Pailocladus. Pailocladus. Hypopilus. Hypopilus. Kalau Inggris dia, celery pine. Celery pine. Ini okit. Oh, okit. Ini okit. Okit hutan. Yang ini adalah benih dia. Oh. Ini benih. Bila dia sudah matang, dia akan menutup sendiri. Ini dia akan keluar. Itu bunga dia. Dari Indon. Dari Indon. Dari Indon. Ah. Ah. Wah, cantik. Eh, kamu mau dari Indon ya? Saya dari Indon. Banyak dia di hutan Maragang. Banyak tempat 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 yang beli di tempat juga. Boleh bantu? Sehingga di Aduh rumah. Makan kurang asa. Daun ini. Ya. Ya. Daun ini. Ya, ada. Daun ini, dia ada. Bertindak dan jantan. Hey. Betina dia, daun dia di hujung sini, dia bukan bujur macam ini, dia akan mulat macam ini, kemudian dia bentuk lo. Kemudian di tengah-tengah dia, ada sejis macam biji, itulah benih dia. Di jawatan terbaratang, dia ada lebih kurang dalam 1.800 spesies bukit. Tumbuhan di sini ada lebih kurang dalam 2.500 spesies tumbuhan keseluruhan. Jadi kita sudah sampai di pondok yang pertama. Jadi di sini selalunya pondok yang pertama ini orang rehat lah. Di pondok ini ada tanah juga nih, jadi siapa mau singgah? Pasti nggak boleh, okeh? Kucuk-kucuk lagi, saya ingin ngekau. Nggak tau lah, macam tadi ujung dah. Terima kasih. Oke, jadi sekarang nih Tuan, kita berada di mana nih ya? Oke, jadi sekarang nih Tuan, kita berada di mana nih ya? Iya, 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 iya. Jadi sekarang nih kita berada di pondok pertama, lebih kurang dalam 600 meter daripada starting point lah. Iya, iya. Jadi untuk sampai ke campsite, lebih kurang kita hampir separuh jalan lah. Separuh jalan? Oh, nak lama lagi itu kan? Oh, sekejap lagi. Iya, iya. Tinggal sebatang rokok lagi? Oh, sebatang rokok. Iya, iya, iya. Tapi kalau rokok dipadam-padam, sampai esok pun tidak sampai lah. Kenapa baju ini? Berapa pondok ini ya semuanya? Iya, untuk sampai ke Komuncak sebenarnya dia ada satu pondok sahaja. Oh, satu. Tidak termasuk campsite lah, campsite itu hanya untuk waran camping lah. Oke. Untuk sampai ke Komuncak, dari sini sampai ke Komuncak cuma dalam 700 lebih meter lah. Oh, tidak, tidak sangat. Sebenarnya waragang ini, dia sesuai untuk beginner lah. Sesuai beginner cycle. Dia santai dan enjoy. Boleh rush betul bahkan? Iya. Dia ini kalau naik tidak boleh rushing betul. Oh, tidak boleh. Dia mesti santai pelan-pelan. Iya. Hari ini juga sampai bah. Iya, iya. Tapi macam banyak betul tak ada jenis-jenis tumbuhan? Ya, biasalah itu. Memang di sini... Contoh, contohnya. Contohnya seperti periukra, tapi kita belum jumpa lagi kan? Oh, itu belum jumpa. Sabarnya aku. Yang kita ada jumpa tadi cuma spesies tumbuhan yang kita boleh dijadikan herbah lah. Herbah? Oh. Nama dia celery pine lah. Celery pine. Oke guys, celery pine. Wangi dia seperti mangga yang masih muda lah. Mangga yang masih muda. Oh. Oh. Dia selalunya memang di bagian-bagian, di bagian sini saya kata? Atau di atas pun memang... Biasanya kita akan jumpa tumbuhan ini di ketinggian dari 1.200 meter hingga ke 4.000 meter. Oh begitu. Nah, di kawasan gunung pun tumbuhan ini masih tumbuh. Oh, iya 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 iya. Di kawasan batuan. Oh. Yang memiliki masalah pendapasan lah. Di kawasan yang tinggi. Sebab daun dia dia adalah sejenis toksin. Yang tidak berbahaya kepada manusia lah. Kadang-kadang. Tapi ada juga yang berbahaya lah kan? Ada. Itu kena berhati-hati lah. Jadi siapa yang mau petik-petik herbah-herbah itu hati-hati lah. Tapi untuk mau petik itu jangan di sini lah. Oh iya. Nah, sebab tumbuhan di sini memang kami lindungi lah. Oh iya. Untuk generasi akan datang. Minta izin dulu lah keluhan bukan sama. Memang tidak boleh ini sebenarnya. Memang tidak boleh juga. Memang tidak diizinkan lah. Memang tidak diizinkan. Minta izin pun memang tidak diizinkan. Memang. Itulah tuh. Jadi begitulah ceritanya pendakian pertama kita ini sehingga di pondok. Jadi apa-apa pun jangan lupa untuk menantikan aktiviti pendakian seterusnya, okey? Terima kasih telah menonton! 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 And entrega jambatan ini membuka setiap pendaki. Dan lebih selamat. Sebab pula sahaja hujan, memang kawasan ini akan berlumpur dan agak lecin. selamat menikmati